Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa pada malam hari ini saya dokter sawit akan menjawab pertanyaan dari mas atau bapak ini Aan Noviko jadi Aan Noviko yang mengirimkan WA berikut ini P HP itu apa ya sering saya nerima WA dengan P itu maksudnya Pak mungkin ya Selamat malam Pak izin bertanya kenapa ya sawit saya kok buahnya jarang-jarang jarang-jarang sekali ya kemudian bahkan bisa kosong TKS jadi itu yang terjadi kemudian nah kirimkan gambarnya seperti ini jadi berikutnya ngirim gambar tiga foto ya berikutnya ya baru saya beli kurang lebih satu bulan yang lalu Pak mohon solusinya Pak pupuk apa yang perlu saya berikan kemudian ini gambarnya jadi pemirsa Coba kita cek dulu gambar yang diberikan ya ini inilah lahan yang dibeli kenapa buahnya jarang-jarang banyak sekali bahkan dapat dikatakan eh tidak ada Nah kalau yang di pinggir jalannya ini hijau bagus Coba kita lihat berbesar Oh kita berbesar ya kita dekatkan lagi nah ini udah maksimal ini ya kita geser jadi hampir semua ini ini karena lahannya tentunya ya lahannya nampaknya lahan gambut nah gambut mempunyai beberapa kendala bahkan termasuk lahan marginal sehingga ke unsur haranya tidak lengkap makanannya tidak lengkap kalau makanannya untuk kebutuhan vegetatifnya saja kurang apalagi untuk generatif buahnya makanya ini gejalanya adalah apa selain kuning ya selain kuning adalah sudah mulai berat gejalanya nampak gejalanya kering-kering ini ya sedangkan pelepah bawahnya pada kering-kering dan naik ke atas terus nah itu namanya lower front desiccation pelepah keringnya ini gejalanya kurang apa makanan karena apa di tanah gambut nutrisinya memang kurang nah itu ya apa itu penyebabnya dulu nanti tanya pupuknya nanti ini coba kita apa kecilkan lagi ini kemudian gambar yang dikirim lagi ini ini menandakan bahwa ini di lahan gambut meskipun gambarnya agak hijau ya nah ini makanya dibikin eh apa ya untuk nyebrang di parit-paritnya ini sebenarnya ini kebunnya cukup bersih ini akan ya ini jadi ini mohon lanjutkan eh apa ya kebersihan kebunnya ini nanti tinggal masalah pemupukannya ya pemupukannya jadi eh lanjutkan kemudian ini piringannya cukup bagus nanti yang lain-lain juga demikian coba kita lihat-lain zoom lagi wah ini kan cukup bersih ini lumayan hijau yang ini ya oke nanti kita sampaikan eh pupuk apa yang digunakan memang tidak apa ya nanti tinggal membaca saja tinggal dibaca ini ini kondisinya seperti ini tadi yang buahnya jarang-jarang bahkan tidak ada ya karena kurang makan ya kurang makan kita kasih makan karena kebetulan lahannya lahan marginal ini gambut nah ini ini yang dilakukan ini kan tadi nggak seragam ada yang besar ada yang kecil sebelahnya ya ini berusaha dibumbun ya lebih baik ya lu pakai tanah sekitarnya kalau bisa pakai mineralisasi pakai tanah mineral kan gitu pakai tanah mineral lebih baik lebih bagus lagi Pak karena jadi lebih lengkap ini yang dilakukan sudah betul ini tapi dengan menggunakan tanah mineral kita cek yang agak pojok ini kan kuning-kuningnya berat ini nah ini enggak seragam berat ini harusnya ya harus tinggi-tinggi yang lebih gede ini ini masih kecil sekali dan kuning di jarangnya kekurangan hampir semua unsur haram ada keberhasilkan berapa namanya kebersihannya cukup lah ya kan ini kita berbesar eh sudah di apa ya dikasih dikasih di bumbun atau di bikin tapaknya lebih banyak lagi jadi itu pemirsa kemudian coba kita bacakan kita lihat sekilas ya eh pupuknya apa yang digunakan jadi ada boleh pupuk tunggal maupun pupuk macemuk silahkan di eh dipakai jadi kalau ini contohnya yang eh pupuk tunggal ya jadi nanti kita linknya bisa dicari di YouTube saya contoh pupuknya itu ini karena umurnya masih anggap saja 3-4 tahun yang tadi sesuai umurnya yang tadi 5-8 tahun ureanya ini untuk yang 3,4 3-4 tahun 2,25 ureanya kilogram per perpohon per tahun TSP atau SP36 nya 1,5 KCL nya atau mopnya 2 kilo kemudian dolomitnya 2 kilo nah dan boronnya 75 gram nah kemudian yang tadi yang sudah gede tadi itu adalah sebentar eh ureanya 2,5 kilo TSP nya 1,75 kilo KCL 2,25 kilo kemudian dolomit 2,25 kilo dan boron boronnya 100 gram jadi itu ya pupuk kalau menggunakan pupuk tunggal tetapi kalau menggunakan pupuk majemuk jatargantung hitungannya pupuk majemuknya apa yang yang digunakan jadi tinggal lihat video-video saya eh di Agus Susanto jenis dan dosis pupuk majemuk nanti tergantung jenis pupuk majemuknya apa jadi beda-beda itu tadi contoh yang eh apa namanya ya pupuk tunggal demikian pemirsa mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak A.A. Noviko terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi